Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda seperti peringgalan sejarah, seni, dan ilmu. Terima kasih telah menonton! Di halaman museum ini, nampak ada dua jenis arca. Salah satunya ada arca Ganesa. Arca Ganesa merupakan salah satu dewa dalam pantheon agama Hindu lebih dikenal sebagai dewa pelindung, dewa ilmu pengetahuan, dan dewa kebijaksanaan. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam pameran tetapnya. Sekarang kita sudah berada di Museum Sultan Mahmud Badaduddin II. Sebelum kita masuk ke di Museum Sultan Mahmud Badaduddin II ini, kita diharuskan untuk membeli tiket terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan pertama nih guys. Di ruangan pertama ini, kita bisa melihat koleksi artefak keramik, arcah, replika prasasti, dan masih banyak lagi. Di sini juga terdapat lukisan Ratu Sinuhun, ratu penulis kitab simbol cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lihat di lantai satu ini. Seperti lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badaduddin II, dan di sini juga ada uang koin Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti lukisan wajah, Sultan Mahmud Badaduddin II pada uang kertas uang 10.000 rupiah. Nah, di sini juga ada replika Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang ini sebagai tempat peribadatan umat Islam, sekaligus pelengkap sebuah kota kerajaan yang bercorak Islam, dibangunlah Masjid Agung Palembang di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaduddin I, Jayo Bikramo. Sedikit info nih, di Museum Sultan Mahmud Badaduddin II ini, ada pengarahan Museum Turloh kepada para pengunjung yang datang. Oke guys, sekarang kita sudah ada di lantai dua. Yuk, ini tipe apa saja yang ada di lantai dua. Di sini, kita akan menemui berbagai banyak hal tentang adat budaya Palembang, juga berbagai koleksi aksesorisnya. Kita bisa melihat seperti upacara pernikahan, baju pengantin khas Palembang, contohnya Aisan Gede dan Pak Sangku. Ada juga berbagai perabot rumah tangga, koleksi tekstil, senjata, pelaminan adat Palembang, dan beberapa alat musik kesenian Palembang. Dalam menjalani masa sekarang, kita harus mempelajari dari masa lalu sejarah yang telah terjadi. Dan terus diingat, dilestarikan, dan dipelajari. Tentunya akan sangat bermanfaat begitu penting sejarah di kehidupan kita. Museum yang menyimpan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan akhir kata dari saya, JAS MERAH Calzone 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 Terima kasih telah menonton!